Halo teman-teman untuk kalian yang belum subscribe di channel ini tolong di subscribe dulu ya biar kita tetap semangat bikin videonya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya ketemu lagi di TU channel kali ini saya berada di jalan Sunan Gripit masuk di Kelurahan Rejasa Kecamatan Madugara Panjanggara ini tempat di depan kantor pusat Bang Surya Yudha ya tapi kita mau berpelok ke kanan kalau lurus ke arah rakitan litar dan jalur ke Dieng nah ini kita ke kanan ke jalan Perkah atas dimana disini merupakan jalur kecamatan yaitu kecamatan Madugara jadi ini jalur penghubung antar desa dari ujung barat sampai ujung timur ya ini ada sekolah luar biasa di sebelah kiri dimana di sebelah kiri merupakan wilayahnya desa pertambakan yang sebelah kanan masuk wilayah desa Rejasa nah disini juga ada sekarang ada pondok pesantren Yakutun Nafis sabang dari Al Fatah ya nah ini ke kiri ini merupakan pondok pesantren nah sampai disini nanti kita mencumplai perbatasan desa nah ini masuk ada gerbang masuk untuk wilayah desa Kenteng atau kelurahan Kenteng ya teman-teman jadi ini masuk kelurahan Kenteng di sini di desa Kenteng atau kelurahan Kenteng ini juga terdapat satu sekolah lanjutan atau sekolah tinggi dengan adanya Politekes ya atau Politekes ini membuat wilayah desa Kenteng semakin ramai nah dari pocok sini ini sebelah kiri ini merupakan kompleknya Politekes tersebut Banyang Gara ya yang ada di Kenteng Kecamatan Wadugara selanjutnya ini kita mengarah ke timur ke arah Kota Kecamatan Wadugara yang dimana jelur ini membentang hubungan antar desa ya ini ke kiri ke arah desa Seret ke kanan ke arah kota melalui stadion ya ini masuk di wilayahnya desa Pantarwaru yang sekarang lagi bergeliat ya semakin banyak pembangunan semakin dilirik bahwa daerah sini kemungkinan nanti akan menjadi lebih rame ya untuk pertokoan dan usaha lainnya ini disini cocok untuk dibangun pertokoan pertokoan ya terus maju lagi ini desa Pantarwaru dulu terkenal jaman-jaman 90-an ini ini basisnya Kulkar ya dimana sering diadakan kampanye di lapang-lapangan di desa termasuk di desa Pantarwaru ini oke lanjut terus ke arah timur jalan ini merupakan di sebelah utaranya Sungai Serayu ya teman-teman jadi sebenarnya adalah dengan kota itu sangat dekat tetapi dipatasi oleh Sungai Serayu jalanan sudah begitu mulus ya cuman tidak ada marka jalan ini nah ini masuk desa selanjutnya yaitu desa Dawuan ada Dawan Kerajaan ada Dawan Jurang ya pengajian haji juga di sebelah kiri ya untuk lapangan desa ini ada di sebelah kiri juga di belakang panggungan ini ada lapangan desa ada lapangan desa selanjutnya kita turun dan nanti naik lagi di daerah sini ada pabrik kecil ya ini merupakan salah satu pabrik yang ada di daerah Matugara ini sebelah kiri ya ini masuk di desa Pakelak dan disini juga masih banyak kayu potong ya untuk industri kayu lapis ya ini masih banyak pepohonan yang siap dijadikan bahan untuk berbagai keperluan disini juga masih membentang luas area persawahan jadi masih bisa melihat gambaran hijau ya ini sangat asri berbatasan langsung dengan desa kauman nah ini bisa terlihat lapangan desanya sebelah kiri kembali lagi kita turun masuk mendekati kota kejamatan Matukara atau desa Matukaranya sendiri dan cuaca semakin meredup ini sekitar sebentar lagi kemungkinan akan turun hujan ini 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 sudah ada kantor cabang bang solia yuda di area kejamatan Matukara ya nah mendekati pertigaan besar ini desa Matukaranya ini untuk ke kanan ke arah Singomerto menuju jalur utama yang lurus dan ini pasar Matukara untuk ke kiri ini ke arah Paklen Galiurif Gunung Giana ya nah kita lurus menuju ke arah kesempatan Pakhendan ya ini masuk desa Desa Talunamba dari Desa Talunamba ini kita bisa mengakses ke Desa Limbangan Penawangan ya ada juga Desa Kutayasa ini ke kanan nah ini nah kita yang lurus saja ini menuju jalur alternatif ke Dieng ya jadi menuju ke wisata Dieng bisa menggunakan jalur ini bagi yang sudah tahu jalan pasti akan santai saja lewat jalur ini karena pasti tembus sampai Dieng ya nah ini mulai menanjak ya teman-teman masih di area Kecamatan Madukara kita coba lihat sampai mana jalanan di Desa Madukara ini tidak lebih dari 20 menit ya kita bisa mengarungi menyusuri jalur jalanan Madukara dari ujung barat tadi sampai ujung timur nah ini kemudian desa terakhir nanti di Desa Celapar ya yang lumayan terpisah jauh ini terpisah oleh perbukitan sebenarnya posisinya sama dengan Desa Pakelen ya di atas seperti itu tetapi jalurnya berbeda dan ada yang bilang jalur ini jalur ekstrim karena naik terus tetapi bagi yang sudah biasa jalur ini ya sama saja tidak ada tantangan yang begitu berarti tetapi bagi yang tidak pernah ini akan kesulitan karena disini ada satu tanjakan yang lumayan susah selesai karena nanjak disertai dengan empelok ini lumayan panjang ditanjakan ini karena terus ya tidak ada jedanya di kanan kiri merupakan kebun kebun persalakan ya karena disini cocok dengan tanaman buah salap oke ada yang pemandingan jalur ini dengan jalur yang ada di Sukoharjo wanosobo ya tetapi disini lebih diuntungkan karena jalur antar kesempatan dan lebih lebar nah disini nanjak dan membelok cukup merepotkan bagi yang tidak lewat sini apalagi ini masuk di daerah hutan pinus ya sudah bisa dilihat vegetasi tanamanya ini sudah berganti dengan pohon pinus ada satu tanjakan yang lumayan menyusahkan namanya tanjakan tikung ya ini ini dia pernah dulu tertimpun tanah disini ya ini nanjak begitu sampai sini disuruh membelok nah seperti ini lumayan merepotkan tapi bagi yang sudah biasa ya sudah makanan sehari-hari ini mulai dari sini ini mulai jalur berbahaya karena sebelah kiri ini adalah jugrang yang cukup dalam sekali lengah bisa fatal oke oke ya ini cuaca kemudian tiba-tiba sudah mulai ada rintik-rintik hujan teman-teman ini sudah masuk di wilayahnya desa celapar ya di sini di sini masih banyak pohon masih rindang masih sejuk jadi kadang di sini diselimuti awan ya sehingga gelap kulit kadang seperti itu oke karena ini sudah mulai rintik-rintik hujan sebentar lagi kita tutup perjalan ini sampai di sini karena ini sudah akhir dari desa yang ada di Kecamatan Madukara nah ini masuk sini sudah masuk desa celapar kemudian itu saja ya terima kasih terima kasih nilai sepanjang kamu yang teman-teman oke jangan